Pengakuan Viki, siswa SMA yang viral karena mengaku jalan kaki sejauh 16 km untuk bersekolah, menjadi juru parkir bukan isapan jempol belaka. Namun pengakuannya menjadi juru parkir selama 8 tahun untuk menghidupi ayah, ibu dan tiga adiknya yang masih menjadi tanda tanya besar. Tribunjakarta.com menelusuri asal pengakuan markir Viki muncul dari mana. Ternyata, siswa SMK Darun Nimah, Bojom Sari, Depok itu memang pernah menjadi juru parkir di sebuah minimarket Alfamar di dekat rumahnya, di jalan Remar Tadinata, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan, Tangsel. Jaraknya hanya sekira 100 meter dari rumah Viki yang sama-sama berada di pinggir jalan protokol penyambung Tangsel, Depok dan Bogor itu. Kebenaran soal Viki benar-benar jadi juru parkir di minimarket yang identik dengan warna merah dan kuning itu diungkapkan teman-temannya yang juga menjadi juru parkir. Ambon, 15, mengungkapkan, perparkiran minimarket itu memang dikelola oleh Karang Taruna setempat. Jadwalnya diatur per 2 jam. Pemuda setempat yang mau mendapat giliran 2 jam sekali. Jadwalnya diatur sang ketua Karang Taruna. Ambon mengaku sudah lama mengenal Viki, karena satu tongkrongan. Namun, mereka jarang nongkrong sekira sejak 4 tahun lalu, hanya saling sapa saja. Jadwalnya diatur per 2 jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya!